Warta Radio Kota Santri Bupati Pekalongan Fadiah Rafik hadir melakukan monitoring kegiatan serbu vaksin tersebut tanpa hadir pula Kapolres Pekalongan AKBP Dr. Arief Fajar Satria perwakilan Kejari Kabupaten Pekalongan Kasdim 0710 Pekalongan beserta asisten Kepala OPD terkait dan juga camat beserta Forkompincam Wono Pringgo Dalam monitoring vaksin ini Bupati Fadiah menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan mendapatkan 184 ribu vaksin ditambah 30 ribu dari Kementerian Kesehatan yang dibantu anggota DPR RI Doni Akbar Saya pakai vaksin Pak Kapolres pakai vaksin Pak Prejeseja dari Dandim dari Kejaksaan semua semuanya pakai vaksin yang sama dengan Bapak Ibu sudah pakai untuk percepatan vaksinasi bagi semua masyarakat Kabupaten Pekalongan dibanding kabupaten lain jumlah ini adalah yang terbanyak di Jawa Tengah harapannya dengan pemenuhan vaksin ini warga yang belum divaksin terutama para lansia Bupati juga menghimbau kepada masyarakat yang hadir mengikuti serbu vaksin untuk mengajak kerabat mereka yang belum divaksin agar segera melakukan vaksin Fadiah menjamin bahwa vaksin tidak berbahaya bahkan Fadiah mengaku dirinya beserta jajaran pemerintah termasuk Kajari, Kapolres, dan Dandim telah mendapatkan vaksin yang sama seperti yang diberikan kepada masyarakat umum Dari Kabupaten Pekalongan, Wiftahudin Teddy menggabarkan Nantikan Warta Radio Kota Santri hanya di 96,4 FM Terima kasih telah menonton!